PEMBICARA 1 Power 2 Hasil yang pembentuan Penyentu Terpengaruh Gioww Sekian Penyentu PemBICARA 2 hahaha rumah-rumah yang kosong-kosong ini di jatah yang punya tempatan ini jadi nanti biar bisa tak sewa warga-warga nanti biar bisa jualan di dalam tak buat kafe oh gitu pak, siap siap jadi warganya bisa merasakan nikmatnya jalan makanya ini selama ada pak wali bisa terhasil berapa puluh tahun, hampir lima puluh tahun lebih, tidak pernah tersebut ini sementingnya nanti warganya bisa manfaatkan ya pak, namanya dibuat kafe, kok tak boleh pakai di sini nanti ini dibuat apa, kefa-kafe, aku warga, warga yang jualan tapi kita yang serah nanti yang kosong-kosong nanti tak ingin kapanur lura nanti tak ingin kapanur lura, nanti nanti ternyata padurah, yang pulungan kalau yang pulungan ya, ya? siap siap lah padurah mencari yang kosong-kosong nanti itu warga-warga yang masas betul kalau tidak ada tempat yang bisa romboknya pak ya langsung nyambung pak nyambung biar kaguhmu pak kaguhmu iya tempat terang gak? oh tempat terang lampunya terang pak terang terang dulu gak gitu pak segini ada pahali alhamdulillah lancar semuanya pak selesainnya petang yang remang-remang hahaha hahaha ini juga ada info dari pak lura sebenarnya sebelum dia meninggalkan sini harus ada kesan yang baik-baik hahaha oh harus itu harus tuh di pak lura panut pak panut pak luka semua ini pak luka teman-teman ya sama bojo-bojo sama enak cuma ini ini bukak ervices lihat oke ini bho buat itu ini bom itu ini jadi kapalnya signedar disini Ini bander, siapa? Bisa baca dana, ya? Iya. Ini berapa? Yang pun juga diberapa, ya? Iya. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini bander, ya? Oh, ya. Ini bander, ya. Ini bander, ya? Oh, masuk lagi aja. Kalau itu di mana? Pasti ada, ya. Ini membuat RPH, ya? Ini kerja bakti di kawasan Pem. Jadi ini mulai semampir, gaya simas Mansung, kalimat Yudin. Terus setelah itu sampai ke posisi Pasar Pabian Dan disini itu ada Masjid Serang dan Langgar Ibu Ini adalah tempat-tempat sejarah sebenarnya kota Surabaya Karena itu sebenarnya yang saya minta adalah Langgar Ibu dan Masjid Serang ini Sudah menjadi tempat salah satu tujuan Ketika datang ke kota lama yang ada di Kawasan Apel menuju ke Langgar Ibu dan Masjid Serang Sehingga perbaikan-perbaikan yang kita lakukan sudah kita koordinasikan Jadi tak insya Allah saya matang-matang kepada semua tokoh masyarakat Yang ada di Kawasan Apel, seluruh RT dan RB yang terus dicibatu dan menggerakkan bersama Sehingga saya berharap nanti di Kawasan Apel ini bisa menjadi kawasan yang rici Sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat